Apa aja sih 5 alat perintilan yang wajib dibawa saat proses syuting? Di video kali ini, gue akan kasih tau apa aja sih perintilan alat yang sering disepelekan saat proses syuting. Langsung aja kita masuk yang pertama, lakban. Ini nih yang wajib banget kalian harus bawa, lakban hitam, lakban merah, atau lakban kertas. Kegunaannya banyak banget saat proses syuting, bisa untuk marking kamera, marking talent, untuk filter lighting juga bisa. Walaupun juga bisa dengan binder clip, apa salahnya jika kita tidak membawa binder clip, dan digantikan dengan lakban. Jadi, kalian jangan lupa membawa lakban. Ya habis lho. Yang kedua, filter lighting. Aksesoris yang ini tuh gak boleh tinggalan bagi anak lighting. Kenapa? Dengan adanya filter lighting, kita bisa memperhalus cahaya dan bisa merubah warna sesuai dengan keinginan director fotografi. Yang tiga, tools. Walaupun sepele, tapi barang ini seringkali digunakan saat proses syuting. Kenapa? Iya gak apa-apa. Karena, dari departemen kamera itu selalu memasang, mengencangkan, dan melepaskan alat-alat aksesoris kamera. Jika tidak kokoh, maka aksesoris kamera itu bisa jatuh dari rig kameranya. Yang keempat, cleaning kit. Ini tuh wajib banget kalian bawa. Biasanya ASKAM, asisten kameramen, dan pengawal alat ini tuh selalu bawa alat-alat seperti ini. Tujuannya, ya untuk membersihkan lensa, membersihkan sensor kamera. Biasanya sih untuk membersihkan sensor kamera itu hamin satu sebelum proses syuting. Alangkah baiknya jika perintilan-perintilan ini tuh kalian harus bawa. Jika digunakan, selalu ada. Nomor lima nih yang terakhir. Nah ini nih, yang wajib kalian bawa. Yaitu sendal. Why? Why sendal? Ya karena kita gak akan terus-terusan syuting di outdoor kan? Bisa saja di dalam rumah, dalam kamar, di area kolom berenang. Ya kan sayang kalau di area-area kolom berenang, kalau sepatu kalian basah dan bau. Atau kalian risih dengan basah. Apalagi kalau hujan. Syuting hujan-hujanan. Mau, sepatu lo basah. Saran dari gue sih itu selalu bawa sendal saat proses syuting. Oke, itu aja informasi yang bisa gue sampaikan. Kalau kalian mau request bahas tentang apa, kalian langsung tulis aja di kolom komentar. Atau komen di Instagram gue. At W A A A A A A Y Y Y A nya 5, Y nya 3. Jika berkenan, boleh di like, subscribe, dan share video ini. Jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.